daging iganya ini akan saya rebus sebentar saja lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan lalu tambahkan air secukupnya assalamualaikum kembali lagi bersama saya disini apa kabar semuanya teman-teman semoga kita semua selalu diberi kesehatan kelancaran dan juga kemudahan urusannya setiap harinya hari ini saya mau masak daging iga sapi teman-teman ini dagingnya sudah saya cuci bersih ya teman-teman dan saya masaknya masak sederhana saja dan bahannya juga simple teman-teman yang penting nanti hasil rasanya itu enak banget dan dagingnya empuk banget teman-teman nah ini bahannya sudah saya siapkan disini ada daging iga sapi secukupnya dan kalau yang saya pakai ini sekitaran 600 gram lebih ya teman-teman dan bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, lengkuas, jeruk purut secukupnya ya dan ini ada cabai merah dan juga serai yang sudah digeprek dan bumbunya ada garam, lada bubuk, gula disini ada bunga cengkeh, kayu manis, bunga lawang dan juga kaldu kiup pati lembu ataupun diganti dengan kaldu sapi ya teman-teman ini bahannya secukupnya pertama akan saya haluskan bumbunya terlebih dahulu bawang putih, bawang merah, kemiri, lengkuas dan juga jahe tabe merah tambahkan minyak sedikit lalu haluskan lalu haluskan ini ketepikan dulu bumbunya nah sekarang saya lanjut merebus daging iganya terlebih dahulu ini sudah saya siapkan air panas tambahkan lengkuas sedikit aja daun jeruk purut dan juga serai lalu masukkan daging iganya ini akan saya rebus sebentar saja nah ini sudah mendidih lagi ya lalu dagingnya ini kita angkat nah ini dia hasilnya kita ketepikan terlebih dahulu lanjut menumis bumbunya ya panaskan minyak sed cukupnya masukkan kayu manis bunga terikat dan bunga lawang serai lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan masukkan jeruk purut lalu masukkan bumbunya ya daram, gula, lada bubuk dan juga pati tiup lembunya ataupun penyedap yang lainnya juga boleh nah setelah bumbunya pecah minyak seperti ini masukkan daging iganya ya yang sudah direbus lalu saya menambahkan kicap manis saya memakai kicap ABC ya ini secukupnya saja lalu tambahkan air secukupnya nah saya tambahkan lagi airnya oke ini sudah cukup lalu ini akan saya masak sampai daging iganya betul-betul empuk ya ini saya tutup alhamdulillah teman-teman masakan daging iga sapinya sudah pun siap ya teman-teman ini dagingnya empuk banget dan rasanya enak banget teman-teman mantap banget nih dagingnya empuk banget teman-teman oke ini sudah siap dihidangkan teman-teman oke teman-teman masakan saya hari ini sudah pun siap ya daging iga sapi seperti ini hasilnya teman-teman ini wangi banget dan dagingnya empuk banget teman-teman tetapi sayangnya belum boleh langsung dimakan teman-teman karena masih menunggu berbuka puasa nanti ya dan saya akhiri video saya hari ini semoga video saya hari ini dapat menghibur teman-teman semuanya jumpa lagi di lain kesempatan jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum bye